Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lanyala Mahmud Mataliti bersama perwakilan anggota DPD dari beberapa daerah di Indonesia melakukan kunjungan ke Gedung Silpera Dar Tarakan pada selasa 25 Mei. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing anggota DPD RI melakukan paparan terkait kinerja DPD termasuk usulan Kaltara untuk melakukan daerah otonom baru atau DOB. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di lantai dua gedung Silpera Dar Tarakan, Lanyala mengatakan ketidakbisaan anggota DPD RI untuk mengusung presiden bukanlah sebuah hal yang adil menurut pandangannya. Untuk itu pihaknya berupaya agar permasalahan tersebut dapat dituntaskan. Dalam kunjungannya, Lanyala membawa beberapa anggota DPD RI yang berasal dari masing-masing daerah di Indonesia yakni Fahrul Razi, Hasan Basri, Haji Iksan, Silvi, Bustomi, Fernando Sinaga, dan Martin Bila. Terkait DOB, Fahrul Razi mengatakan bahwa periode tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, sebab periode sebelumnya DPD RI menerima 316 calon DOB yang telah dipleno dan diparipurnakan. Yang terjadi, pemerintah menunda menandatangani PP sehingga jika dalam undang-undang lama, jika telah ditandatangani, maka harus melalui pembahasan undang-undang. Namun saat ini, cukup PP ditandatangani maka otomatis akan menjadi DOB, maka dalam waktu proses 3 tahun akan dievaluasi di tahun ketiga. Usia dilantik pada periode ini, sebagai Ketua Komite dirinya menghadap ke Ketua dan menjelaskan 316 DOB yang akan ditindak lanjuti. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab ialah mendagri dan wakil presiden. Dari 2008 hingga 2021, tidak terjadi pemekaran. Usailah nyala bertemu dengan wapres. Segera dibuka ruang. Untuk tahun 2021 ini, Indonesia memprioritaskan Papua, 2022 masuk gelombang kedua, yakni daerah yang dikategorikan sebagai strategis nasional, yakni daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti yang berada di perbatasan yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan rapat bersama ke mendagri untuk memverifikasi 330 calon DOB untuk diverifikasi faktual. Sementara itu, Fernando Sinaga mengatakan bahwa dirinya telah pindah dari Komite 3 ke Komite 1. Sebagai wakil rakyat Kaltara, pihaknya serius dalam memprioritaskan pagar batas negara. Dalam hal ini, pihaknya telah membantu sertifikat di Pulau Karang Unarang. Dijelaskan Fernando, Indonesia memiliki 111 perbatasan, namun hanya 70 perbatasan yang telah memiliki sertifikat, sehingga bagian perbatasan yang belum mendapat sertifikat diseriusi oleh pihaknya agar segera mendapat sertifikat. Selain itu, anggota Komite 2 DPDRI, Hasan Basri, menambahkan bahwa bentuk usulan Kaltara dapat diteruskan kepada Ketua DPDRI, sebab ada beberapa hal yang belum bisa diteruskan Hasan Basri, namun dapat diperjuangkan langsung oleh Lanyala. Sementara itu, Komite 3 DPDRI, Sylvie, mengatakan, permasalahan kesehatan, guru dan insentif guru ngaji menjadi ranah pihaknya. Dalam hal ini, Sylvie tegas mengatakan jika Ketua DPDRI bukan Lanyala, maka kemungkinan ide DPDRI tidak diteruskan, namun Lanyala langsung turun tangan dalam menyelesaikan masalah yang didapatkan pihaknya.